Intro Finalis Musabakov Syahril Qur'an Putra Dengan nomor peserta 116 Akan membawakan syarahan yang berjudul Transformasi dakwah di era digital Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Allahi Yad'u ila jari salam Wa yahdi man yashau ila firafil mustaqim Assalatu wa salamu ala habibinal mustafa Wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa maltabi'ahu bi ihsanin ila yamil jaza Amma ba'd Dewan hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Firma Reset Pasar aplikasi data.i Dalam laporan penelitiannya yang bertajuk State of Mobile 2023 Mengklaim bawa orang Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 5,7 jam per hari menggunakan ponsel Angka ini lebih tinggi daripada Brazil, Saudi Arabia, Singapura, Korea Selatan dan Meksiko Yang mengantarkan Indonesia dengan negara durasi bermain ponsel paling tinggi di dunia Dengan predikat ini Apakah telepon soalnya sudah digunakan secara optimal untuk hal yang positif Atau justru malah digunakan untuk hal yang negatif Apakah Youtube hanya digunakan untuk memonton tutorial memasak saja Facebook hanya untuk ajang foto selfie semata WhatsApp hanya untuk jualan online Instagram hanya untuk pamer gaya hidup hegan dan serba mewah Bahkan TikTok digunakan untuk menikmati pemandangan anak muda Ibu-ibu bahkan lansia Berjoget ria Rupa usia Berbaju serba terbuka Sedang asik koyang pargoi Menghadapi fenomena ini Maka sejatinya media sosial harus dimanfaatkan Untuk mencari jalan perdagwa yang modern Jangan sampai penyebaran Islam tertinggal Disebabkan oleh para da'i yang kagak teknologi Oleh karena itu Dalam kesempatan musabakah syarhil Quran ini Izinkanlah kami menampaikan sebuah syarhan Al-Quran Dengan judul Transformasi dakwah di era digital Dengan lancasan firman Allah Dalam Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 125 Dalam Al-Quran Surah An-Nahal 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 Kepada Allah Dari godahan syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Serulah manusia Kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan penajaran yang baik Dan berdebatlah dengan mereka Dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui Siapa yang sesat di jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui Siapa yang mendapat petunjuk Dalam perspektif ilmu balabah Ayat tersebut menggunakan Gaya bahasa kelam insya'a talabi Dalam bentuk fi'lul amr Iaitu sebuah ungkapan Yang menunjukkan tuntutan Dari atas kepada objek Yang di bawahnya Dari sini dapat dipahami Bahawa Allah menuntut kita Untuk melakukan sebuah gerakan Dekuah melalui pencekatan Bil hikmati wal maw'izatil hasana Wajadilhum bil matihia ahsan Imam As-Sahdi Dalam kitabnya Taisirul karimin rahman Fi tafsiril kalamil mannan Jus 15 Halaman 252 Menjelaskan bahawa Yang dimaksud dengan Bil hikmah adalah Setiap orang Harus tidak kuahir sesuai Dengan keadaan Pemahaman Sambutan Serta Ketaatannya Pandangan ini Menunjukkan bahawa Dekuah bersifat dinamis Artinya Menyesuaikan dengan Kondisi dari objek Dekuahnya Ibarat seorang dokter Seorang da'i Harus memahami Kondisi pasiennya Sehingga ia bisa dengan tepat Menentukan jenis obat Dan dosisnya Demikian Ilustrasi prinsip dakwah Oleh Imam Al-Khahdani Dalam kitabnya Al-Hikmatu Fi jahwati Ilallahi ta'ala Halaman 188 Dakwah dengan hikmah Adalah dakwah yang didasari Dengan ilmu pengetahuan Sebagai lancasan Demikian pula Dakwah para wali Songo Risip dakwah yang Dipegang ajalah Kalimat sada Senjata Dua kalimat syahadat Sebagai senjatanya Pecik ketiti Allah ketona Yang benar akan menang Yang susah akan menang Menang tanpa ganti Menang tanpa bala Melahirkan terobosan dakwah Melalui bagelan wayang Sehingga Yang menonton Tenang Senang Terita warian Tidak uring-uringan Bisa sambil makan Pulangnya kenyang Tidak menimbulkan Perpecahan Perkelah yang Apalagi Perperangan Dahsyatnya Hadirin Setelah pulang Banyak diantara mereka Yang memeluk agama Islam Khadirin yang kami Hormati Dengan demikian Dekwatum bil hikmah Menterang adanya Transformasi dakwah Di era digital Dengan cara menghadirkan Konten-konten dakwah Yang indah Ramah Menggugah Namun Tetap berfaedah Konten dakwah juga Harus dibuat unik Asyik Dan menarik Sehingga Anak-anak yang Kecanduan Main camp Lebih memilih Mendengarkan Tilawah Umak-umak yang biasa Mencari berita Artis Idaman Beralih Ketayangan Pengajian Anak-anak muda Yang biasa Asyik mendengarkan Lagu Beralih Menuntut Ilmu Enggak mau Ketinggalan Bapak-bapak Yang asyik Mantan Pola Di rumah Lebih Memilih Mendengarkan Jarama Khadirin Selain Bila hikmah Transformasi Dakwah Di era Jikital Juga dilakukan Melalui Pendekatan Maw'in Suatil Hasanah Imam Al-Bahawi Dalam Tafsirnya Al-Qablu Layin Rati Min Khairul Zotin Walat Ta'fifin Konten Dakwah juga Harus disi Dengan perkataan Yang lemah Lembut Tidak Gazar Dan Tidak Mencela Dakwah Di era Jikital Adalah Jagwah Yang Menginspirasi Bukan Memprovokasi Apalagi Memancing Emosi Yang Mengajak Bukan Mengeceh Yang Menyebarkan Kebaikan Bukan Kebencian Yang Menghadirkan Rahmat Bukan Laknat Yang Merangkul Bukan Memukum Islam Harus Menunjukkan Wajah Sejuk Karena Selama Ini Yang Tampil Di Berbagai Media Adalah Tentang Islam Yang Identik Dengan Gerakan Terorisme Bahkan Muncul Panjangan Dekatis Islam Is A Teroris Demikian Ungkapan Wahyu Budiantaro Dalam Jurnal Komunika 11 Nomor 2 Halaman 263 Sampai 208 81 Khadirin Yang Kami Hormati Secara Teologis Islam Tidak Menjadi Hambatan Untuk Menjadikan Umatnya Maju Dan Berkembang Atas Dasar Semangat Teologis Tersebut Maka Perlu Adanya Begal Pengetahuan Dan Praktik Penguasaan Teknologi Bagi Para Jai Agar Jai Tidak Hanya Pandai Dalam Bicara Masalah Agama Saja Namun Juga Terampil Dalam Mengemas Dakwah Melalui Transformasi Dakwah Di Era Digital Dapat Mendorong Umat Islam Menjadi Umat Yang Terbaik Di Muka Bumi Sebagai Menafirman Allah Dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 110 Al-Quran Al-Fatihah 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 Penuh solidaritas Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan Salah dan kilop mohon dimaafkan Kedanaan seran memancing ikan Memancing ikan sambil makan gawai bantal Kemajuan zaman harus kita manfaatkan Dengan melakukan transformasi dakwah Sejarah digital Akhirul kalam Tumadalahu alaykum Walahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.